Disappointed banget Tapi ya gimana lagi ya Life must go on Jadi Nunggu saatnya tiba Semua akan indah pada waktunya Sneak peek of my outfit of the day hari ini Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama Jojo disini Ini aku udah balik dari kota ya Tadi mencari keberuntungan Siapa tau udah ada stock iPhone 11 ya teman-teman Ternyata belum beruntung juga Beberapa toko udah aku masukin Bahkan toko yang paling gede ya Elektronik ya Namanya MediaMark ya Mereka juga gak ada stock Dan Katanya gak tau kapan ada stock lagi ya Gimana ya Udah ngebet Pingin punya, pingin beli Tapi gak ada barangnya Disappointed banget Tapi ya gimana lagi ya Life must go on Jadi Nunggu saatnya tiba Semua akan indah pada waktunya Gak cuma disitu Terus kita tadi jalan langsung Ke Kota terdekat Beliin baju anakku di H&M Dan ini Aku akan Aku akan Bikin sedikit haul ya Dari beauty shop Beauty product Nah ini beberapa produk yang aku beli tadi Kebetulan Gak banyak Gak dapet iPhone Aku beli Nih Powerbank Karena powerbank aku yang kemarin itu udah 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 apa ya Udah Copol itunya ya Lubangnya yang satu itu ya Dan warnanya putih Udah kotor banget Nah ini aku beli yang warna hitam Gak begitu mahal Cuma 16 berapa ya 17 euro lah Dan ini Aku ambil warnanya hitam Biar gak cepet kotor Sebenernya aku mau ambil sekalian iPhone 11 nya Jadi Biar matching gitu ya Cuman iPhone 11 nya masih belum laki Masih belum ada stock Ya Terpaksa beli yang ini dulu Powerbank nya Yaudah Apa aja yang aku beli Tadi aku mampir ke DM Satu kantong tas penuh Dari DM Yang Semuanya akan aku Keluarkan semuanya Apa isinya Nah ini aku beli Softener teman-teman Kebetulan Kehabisan softener Jadi aku terpaksa beli kilat ya Karena harus nyuci Biasanya aku belanja Keperluan rumah tangga Kayak sabun dan sebagainya Itu sekali dalam berapa bulan ya Sekalian banyak stocknya ya Dan ini kemarin Aku udah nulis list Tapi suamiku belum pergi juga Belum ada waktu Dan Akunya juga Belum ada waktu Jadi ini terpaksa Karena cucian sudah numpuk di bawah ya Jadi terpaksa beli Ini dulu Terus Ini Ini juga penting Nah sekarang Suamiku udah kerja lagi Jadi Hem dan baju-baju kerjanya itu Harus disemprot pakai ini ya Ini anti Apa namanya ini Pre-wash ya teman-teman Ini untuk Dikerah-kerah Kalau ada keringat gitu ya Di bagian ketek-ketek itu ya Terus kalau ada Ketetesan apa Saos atau apa Itu disemprot pakai ini dulu Dan Ini produk dari DM juga Harganya juga gak mahal Dan ini sangat bagus Bersih Terus produk berikutnya Seperti biasa Di dalam rumah itu harus ada banyak stock Ini ya Wet wipes Dan ini produk yang aku lagi suka banget Dari Balea Dan ini 10% aloe vera Baunya gak wangi Tapi Seger Ini aku beli 2 Nah ini Anakku yang cowok itu Kalau bersihin muka Selalu pakai ini Jadi makanya cepat habis Terus Berikutnya Aku beli Body cream Ini juga produk dari Balea Ini dia sangat moist Lembut gitu ya Ini aku suka banget Jadi ini anakku Dua-duanya Aku Dan suami aku Pakai ini semua Dan ini juga dari Kayaknya aloe vera juga ya Gak tau ini dari apa Cuman Baunya itu Seger banget Ya Kayak ini Tisunya tadi itu juga Jadi kayak Kayak mentimun gitu Teman-teman Terus Aku juga beli Produk Balea juga Nah ini hand cream Dia aloe vera 20% Dan ini Baunya juga seger Kayak Mentimun gitu ya Warnanya aku suka banget Produknya juga isinya ya Lembut di tangan Terus baunya gak nyegrak gitu ya Nah ini Ada lagi Masih tetap dari produknya Balea Dan ini Kemarin kayaknya aku udah Bikin haul juga ya Yang produk dari Balea Juga ini Ini cream untuk Muka ya teman Moisturizer ya ini Ini juga Aloe vera kayaknya Nah ini Juga Ini Apa ya Aku biasanya pake Chanel Cuman Aku coba Dari ini tuh Langsung suka Karena apa Karena baunya itu Mirip banget Dengan Dari Dengan produk Yang dari Chanel itu Baunya gak terlalu Menyengat Kayak mentimun gitu Terus ini juga Dari gel ya Recommended Recommended banget Ini teman-teman Kalau kalian tinggal Di Jerman Atau di Eropa Dan menemukan produk Balea ini Coba deh Gak ada bedanya Dengan produk Dari Chanel Di muka tetap Alus Lembut Dan keringi banget Dan harganya Teman-teman Dijamin murah Dibandingkan Chanel 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 Satu Begini Bisa sampai Seratus Berapa euro Satu Begini Berapa ML 50 ml Dibelikan produk Ini bisa Dapet Ini kalau gak salah Sekitar berapa 5 euro Bisa dapet Sorry teman-teman Itu ada Anak-anak lagi Main disana Berteriak Sorry ya Nah Dibelikan ini Teman-teman Dapat 20 bungkus 20 Begini Chanel dapet Satu Balea dapet 20 item Deal banget kan Very good deal Terus ini Aku beli sabun Kemarin juga Nyobain produk Dari Balea Sabun mandi ini Rasa Kalau gak salah Kemarin beli apa ya Vanila Dan ternyata Baunya enak Teman-teman Cuman Menurutku Kalau untuk sabun mandi Kurang Kurang Gimana ya Kayak kue Rasanya Padanya nanti Nah ini Aku nyoba Ini yang dari Aloe vara juga Pasti enak ini Baunya Terus Ada lagi Hand creamnya Aku beli Tiga Ternyata Terus ini Ini apa ya Namanya Toner Nah ini juga Produknya Balia Dari Aloe Vera 10% Ini juga enak banget Mirip yang produknya Dari Chanel Bener deh Bener-bener Mirip banget Bau-baunya pun Juga mirip Teman-teman ya Terakhir Last but not least Ini anakku Yang butuh Mouthwash Biar mulutnya Gak bau ya So that's all Teman-teman So And here is my outfit of the day Hari ini Aku libur Hari ini gak kerja Bermalas-malasan di rumah Terus nganterin anakku tadi ya Kota Rencananya sih Cari iphone tadi ya Tapi gak dapet Terus akhirnya kita Belanja sedikit Beauty product Sama baju anakku Terus Tadi Dia juga Mampir ke salon Potong rambutnya Nah ini my outfit of the day Aku cuma pake Sweatshirt ya Pullee Pullee No Bukan Apa yang namanya Sweatshirt Nah Karena udah agak dingin disini Teman-teman Terus aku pake Seperti biasa ya My macho outfit Aku cuma pake Celana hitam Hitam semua Terus pake gelang Udah That's it Buat teman-teman yang udah nonton video aku Aku ucapkan terima kasih Sebanyak-banyaknya Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Tonton video aku ya teman-teman Biar semakin semangat bikin videonya Thank you for watching Thank you for watching Biar semangat Bye